Mau pergi ke alam sutra, kok malah nyasar kesini? Hai, kembali lagi bersama Ruben, your trusted property agent Pada siang hari ini saya sedang berada di kawasan Graharaya Tepatnya berada di kluster Haira at Melia Nah, sebelum lanjut ke review rumahnya Saya beri anda 3 detik untuk menekan tombol subscribe pada channel ini Ya, terima kasih buat yang sudah men-subscribe dan menyalakan loncengnya Nah, berikut adalah salah satu rumah contoh kluster Haira tipe Lotus Yang dimana sebagian besar unitnya sudah serah terima Untuk row jalannya sendiri selebar 8 meter ya Jadi masih muat untuk 3 mobil Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja mulai yuk reviewnya Nah, yang pertama di sebelah kanan ini ada spesifikasi Dengan luas tanah 72, luas bangunan 77 Nah, apa aja sih yang ada di depan rumah ini Yang pertama, carport Ini muat untuk 2 mobil ya Dan juga kanopi Ini bisa kalian dapatkan ketika sudah serah terima nanti Nah, untuk material carportnya ini menggunakan granit 30x30 Nah, kemudian di depan sini ada entrance ya Dan juga ada kucing Nah, jadi beli rumah gratis kucing ya nanti Enggak lah, bercanda Nah, kucingnya lucu banget nih Nah, kurang lebih bagian depannya seperti ini Sudah lengkap dengan kotak PLN dan juga smart CCTV Nah, kemudian ini material pintunya Solid engineered wood Lengkap dengan smart door lock Nah, begitu kita masuk Ini kita langsung bertemu dengan living room yang sangat compact Mungkin ini diperuntukkan untuk keluarga inti saja ya Nah, kemudian kurang lebih ini ceilingnya setinggi 3,2 meter Lalu di belakang living room ini masih ada ruang produktif Yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat les ataupun ruang belajar ya Bisa disesuaikan dengan kebutuhan penghuni Lalu di sampingnya ini masih ada dining room Atau tempat makan ya Ini bisa dijadikan sebagai tempat ngumpul keluarga juga Lalu kita masih punya halaman di belakang Atau sisa tanah Yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat menjemur Meletakkan mesin cuci Ataupun tempat untuk rapi-rapi baju ya Nah, kemudian di atasnya ini sudah dilengkapi dengan kanopi Ini fungsinya supaya air hujana fokus jatuh di sebelah kiri ini saja nih Yang bolong nih Dan yang bagusnya Ini kitchen set dipisah dari living room Lalu di sebelah kanan Ini ada satu kamar mandi dan juga kamar tidur Ya, saya rasa rumah ini sangat langka ya Jarang banget lebar 6 Itu sudah ada kamar mandi di lantai 1 Dan ini juga sudah sangat lebar ya Tidak membatasi ruang gerak Lalu yang berikutnya Ini adalah kamar tidur anak Atau bisa dijadikan kamar tidur tamu Cukup untuk queen bed size Dan memiliki view jendela menghadap ke taman belakang Oh ya, ngomong-ngomong untuk lantai utama Rumah ini menggunakan homogenous style 60 x 60 ya Jadi tidak perlu dikhawatirkan lagi ketahanan dan kekokohan keramik ini Karena keramiknya nggak gampang retak Oke, sekarang kita menuju ke lantai yang kedua Nah, di lantai 2 ini ada 4 ruangan Yang pertama adalah kamar tidur anak perempuan Atau ini bisa dijadikan kantor ya Dengan ukuran yang sama dengan kamar tidur yang di lantai 1 Selain itu juga masih ada jendela ini View-nya menghadap ke taman belakang ya Nah, lalu yang ini adalah kamar mandi Lengkap dengan shower screen-nya Dan pastinya di dalam kamar mandi itu ada jendela ya Untuk sirkulasi udara Lalu kita menuju ke ruangan yang terakhir Yaitu master bedroom Nah, master bedroom-nya ini Selebar rumahnya ya Lebar rumahnya 6 Maka panjang master bedroom-nya ini juga 6 Selain itu juga masih ada area wardrobe di belakang ini Jadi ini bener-bener layout yang bagus ya Untuk wardrobe-nya disembunyikan di belakang Nah, kemudian gak lupa juga Disini masih ada balkon yang diberi filter Untuk melindungi privasi penghuni Kurang lebih seperti ini ya filternya Nah, buat kalian yang ingin bertanya-tanya Atau mau tahu informasi lengkapnya Langsung aja hubungi nomor yang ada di sebelah kiri bawah video ini Cari properti Ingat Ruben Terima kasih telah menonton!